Selamat siang Halo, selamat malam Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sandonyo Mohon untuk tidak menyebutkan Nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan Dalam konten Youtube Bagaimana mbak? Saya ada Tapi saya ada di Malaysia Saya kesulitan minta tolong Ini mas Siap, sampai di Malaysia Suaranya agak gede dikit mbak Powelan suara sama Oh Nginteng, keponakan saya itu kan ada Di Johor Saya ada di Kucing Siap Keponakan saya itu intinya Dia sudah dibikinkan permit Tapi dia memang betul-betul Tidak tahan Sudah betul tidak mampu Tenaga dia karena ternyata Rumahnya itu terlalu besar Konten Dia sudah tidak kuat Kadang Karena saya tahu Saya pernah kerja Sebelumnya kan Sama saya Empat bulanan Anaknya rajin Memang rajin Tapi memang rumahnya terlalu besar Dan terlalu Banyak Terlalu banyak kerjaannya Untuk tenaga dia Dia merasa seperti itu Dan tertekan juga Konten Saya Sudah minta Sudah minta Sudah diskusi Sama masjikan Tapi masjikan Dia bilang Sudah ada kontrak Jadi harus Menghabiskan kontrak Dua tahun Saya sudah Tidak tahan lagi Saya siap ganti rugi Tapi masjikan Masih belum mengizinkan Sekarang Ini Dia betul-betul Tidak tahan Saya butuh solusi Dan Perpon Gitu mas Oke Malaysia Jadi Saya Sekali lagi Tidak menau Tidak tahu menau Langsung saya sampaikan Saya tidak tahu menau Peraturan di Malaysia Bagaimana kalau Terminate kontrak Kalau break kontrak Kalau putus kontrak itu Bagaimana perjanjiannya Dan seperti apa Saya tidak tahu Tapi Kalau menurut saya Ya Boleh disampaikan Boleh ditelepon ke KJRI Sebagai pengaduan Ya Ngomong ke KJRI Kan pasti KBRI Malaysia Kok KJRI Kalau KJRI Hongkong KBRI Malaysia Mengajukan pengaduan Kalau sammen Mau Nanya BP2MI Nanti saya akan Berikan nomornya BP2MI Yang saya punya Walaupun bukan Bukan Apa namanya Staff pusatnya Tapi setidaknya Yang bisa memberikan Informasi Bagaimana memutus kontrak Di Malaysia Saya tidak Tidak berani Berbicara lebih banyak lagi Tentang Malaysia Karena saya Sekali lagi Itu peraturan Malaysia Saya tidak menguasai Tapi kalau Hongkong Ya sedikit-sedikit Saya belajar Tapi kalau untuk Malaysia Saya mohon Dimaafkan Jadi nanti Saya akan kirimkan Nomor Sampehan Alangkah Lebih enaknya Kalau kita bisa Bicaranya Sama yang bersangkutan Nanti Nanti kalau Saya kasih nomor Orang Orang Yang bantuin Dari Staff BP2MI Mending bisa Berbicara langsung Pada Yang bersangkutan Atau yang bersangkutan Melapor dulu Ke KBRI Bagaimana Saya juga Menangkan Sampehan Sampehan juga Kalau Jadi pelaporannya Tidak cuma satu Si korban Si anaknya Tadi yang tidak kuat Sampehan juga Melaporkan Anaknya juga Melaporkan Terus kita nanti Juga ngasih nomor Untuk bisa dihubungi Bagaimana Dan seperti apa Seperti itu Bagaimana nanti Tindak lanjutnya Bagaimanapun Tetap KBRI Yang akan Membantu Atau menolong Di bagian Malaysia Saya belum Belum begitu Kenal dengan Youtuber Malaysia Yang suka Membantu teman-teman Tapi yang jelas Saya ada dari BP2MI Nanti akan Saya Nanti akan Saya screenshot Nomornya Sampehan Sama permasalahannya Sampehan Kepada staffnya Terus saya juga Akan kasih nomornya Sampehan Staffnya Nanti Sampehan tinggal follow up Atau Dianya yang akan Menghubungi Sampehan Lebih dahulu Jadi Seperti itu Mbak E Jadi Sekali lagi Itu yang hanya Bisa saya sampaikan Tidak bisa Membantu banyak Karena Ini sudah Di luar area Jangkauan saya Malaysia Saya Areanya Cuma di Hongkong Jadi seperti itu Kira-kira cukup Cukup Saya Memang butuh Kontak-kontak Tersebut Oke Siap Nanti saya kirimkan ya Mbak Samen Samen tunggu ya Oke Terima kasih Sehat selalu Matur Sembahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ngapunten Yuk Malaysia guys Iya Gak kuat Gak kuatnya buat Gaya Nek nang Indonesia Yang nge-break Eh Nek nang Indonesia Nek nang Hongkong nge-break Terminit Gara-gara Gak kuat Bekerja Nah ini loh Buat teman-teman Gambaran ya Kalau kita sudah Merantau Ya beginilah Ceritanya Kenapa banyak Mental-mental yang Apa ya Artinya Di luar negeri itu Gak sama Sama di Indonesia Di Indonesia WDW Seisau nge-iel dan medidi Ya kan Tapi ketika di luar negeri Kita nge-iel dan medidi Ya wis Melanggar peraturan Nyowo Tarwane Nyowo Tarwane Iya namanya juga Merantau Bagaimana sih Kalau merantau itu Kalau merantau ya Pasti konsekuensinya Akan banyak Gak sesuai budaya Gak sesuai bahasa Gak sesuai karakter Terus kerja di tempatnya orang Jangan kok Merantau Di Indonesia sendiri Kalau bekerja sama orang Oh Itu contoh yang Contoh ya Tinggal di rumah sendiri Dengan tinggal dengan Mertualah Itu contoh yang Tapi aku gak ada masalah sih Weh rai gedeg Dasar rai gedeg Lebaran di paranimoro tua Yang mendilosor ngorok-ngorok Rai gedeg guys Di paranimoro tua Sia kapan Aku kok gak roh Lebaran tahun kemarin Yang mana Perasaan IDW sih Morong Jurno Hem-heman Orang dirimu Waktu itu Waktu lebaran kan Kamu sibuk Yang dinjombang Pas kamu pulang Terus Ibu Bukan moro Yang dicoba Orang Yang mau ngejok Terus Jadi mau turun Ngorong Ngorong Padahal Lek moro Masuk Lah orang dikugah Ya orang Lekak Aku Ngorong Aku Mijetik Terus Gak dikugah Ya orang Dikak Meripat Miruh Cuma Mak Gak tangi Lulah Ya orang Dikugah Lekak Mak Mak Lekak 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 Bisa Jadikan lagi Setengah Sadar Sampai Masalah Pong Kan Gak Ngerti Ya Begitulah Jangan ditiru Ya guys Rai Kedek Ya Diparani Menurut Woneka Ngereken Kurang Ajar Ini namanya Mantu Ya Kurang Ajar Jadi ya Teman Teman Mau Hongkong Mau Taiwan Mau Abu Dhabi Mau Arab Mau Mana pun Mau Jepang Mau Korea Semuanya Merantau Itu semuanya Mengandung Resi Resiko Jadi Sekali lagi Ketika Mengandung Resiko Kita harus bisa Dan mampu Menerima Resiko Namanya Juga Merantau Beda Semuanya Di Indonesia Sendiri Resikonya Banyak Tidak dapat Kerjaan Atau dapat Kerjaan Gajinya Sedikit Apalagi Di luar negeri Gajinya Besar Tapi Tekanannya Pasti Akan Banyak Oke Gitu Saja Dari Malaysia Mohon Dimaafkan Belum Bisa Banyak Membantu Keep Stay 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 Bye 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 Bye